kita lanjutkan babun nahi an mukhatabatil fasiq babkah haram memanggil orang fasiq wal mubtadi wanahvihima bisaydi wanahvihi larangan haram juga ini karena membuat fitnah di umat mukhatabatil fasiq memanggil mengajak bicara dengan orang fasiq dengan sebutan menyebut seorang fasiq fasiq disini adalah maknanya orang yang tidak peduli dengan dosa kecil maka dia menjadi orang yang istrar bisagair terus menerus dengan dosa dosa kecil atau tidak istrar tetapi itian nilkabair melakukan dosa gede disebut fasiq dosa gede adalah zina judi mabuk durhaka ke orang tua meninggalkan sholat meninggalkan puasa ramadhan dan seterusnya itu dosa-dosa besar yang melakukan itu disebut sebagai orang fasiq kalau tidak segera segera tobat akan terus nempel kefasekan padanya kalau masa lalu jelek ya manusia siapa yang tidak pernah punya kesal hanya yang berbeda adalah kesar kecilnya kesalahan dan tingkat kesadaran di dalam menyadari kesalahan tersebut nah orang yang fasiq itu kalau tobat masih selesai kisahnya tapi tidak dia tetap dalam kefasekannya muhtadi kalau muhtadi adalah orang yang punya akidah yang sesat itu ibtidak muhtadi adalah keluar daripada akidah yang benar kami tidak mengatakan yang berbeda dengan asyairah tidak yang menentang tentangan ada pun berbeda asalkan bukan dalam usul akidah tidak ada masalah tapi menentang asyairah misalnya jelas dong akidah yang benar asyairah yang mencaci dan mengolok ulama ulama asyairah ahli sunnati wal jamaati al-asyariyatil mahturidiyati misalnya kalau sekedar berbeda saya punya manhad sendiri dalam beriman kemudian setelah dijajar tidak berbeda dengan manhadnya abul hassan al-asyariyat atau abu mansur al-maturidi seperti seorang alim besar pada zaman itu juga di mesir sana yang abu ja'far al-tuhawi maka akidah al-tuhawiyah tidak bertentangan biarpun selama ini kita mengenal dua akidah besar yaitu akidah al-asyariyat dan al-maturidiyah maka akidah al-tuhawiyah adalah tidak bertentangan karena tidak bertentangan bukan kita anggap sebagai sebagai ahli bahkan termasuk golongan ahli sunnati wal-asyawati perbedaan dalam urusan furuk al-akidati tapi itu tidak apa-apa tapi kalau sudah berbedaan dalam usul al-akidati maka ini dianggap sebagai sebab kalau mutawilan berbeda tentang usul tapi mutawilan berdasarkan incitian maka incitian yang salah orang-orang yang ahli bid'ah seperti itu lihat orang yang ahli bid'ah dan yang sepadannya wanahwihimah itu contohnya adalah orang yang dolim disebutkan pensyarahnya ini adalah dolim karena dia dengan kekayaannya dengan kekuasaannya sudah tidak berduli dengan hak-haknya orang lain maka dolim maka orang seperti itu tidak boleh kita menyebutnya dengan ya seyidi wahai orang yang dipertuan wahai tuanku ya seyidi karena ini gelar akan didengar oleh orang lain di saat kita menyebutnya sebentar gelar gelar ya seyidi ini adalah untuk memberikan gelar kepada orang yang dianggap dia adalah mulia mulia maka kita ya seyidi wai tuanku kepada guru yang mulia ya seyidi kepada bakindan nabi ya seyidi maka sangat aneh yang halam melarang menyebut nabi dengan seyidina itu tidak boleh itu sangat jauh daripada kebenaran kesesatan cara berfikir mengelari nabi dengan seyidi tidak boleh sepakat tidak ada yang hilaf seyidi orang mengelari manusia mulia biasa saja ya seyidi boleh yang tidak boleh adalah mengelari seyidi siapa orang fasak alibit'ah ya seyidi ini sebuah contoh akan tapi berlaku 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 untuk siapapun yang jika kejahatannya itu adalah dimasyurkan atau orang itu dimasyurkan akan membahayakan orang lain alibit'ah alibit'ah ini kalau dia masyur bahaya untuk orang lain dia akan menyebarkan kebit'ahnya tahu di alibit'ah kita mengelari seyidi kita tuankan kita muliakan apa yang terjadi karena anda yang memuliakan sementara anda pun juga ada yang mengakumi anda ada yang mencintai anda ada yang hormat kepada anda maka penghormatan anda kepada dia ini bagi dia adalah sebuah bahan atau bahkan pendorong bagi dia bagi mereka untuk menghormati orang tersebut karena mencontoh kepada anda makanya wasbah anda khususnya anda-anda ini yang punya dalam bahasa kita punya atau terpandang punya maqam atau majlis sebagai seorang ustaz tokoh jangan gampang menyanjung orang yang dia itu adalah alibit'ah atau orang fasek berlaku dosa gede atau kedaliman kedaliman terjadi kepada siapa saja bisa saja kedaliman tetangga dolim-tetangga yang dolim jangan dipanggil sayidi tetangga HRT yang dolim jangan dipanggil sayidi gubernur yang dolim jangan dipanggil sayidi keatas presiden dolim jangan dipanggil siadah sayidi yang mulia paduka segala macam gelar-gelar kemuliaan tidak pantas dengan kedaliman orang-orang yang dolim lalu bagaimana kita untuk bisa gelar apa yang pantas untuk orang-orang misalnya hidup di sebuah tempat punya gubernur atau pak bupati subhanallah tidak ada dosa kecuali dilakukan tak taunya ada di hadapan kita bagaimana kita menyebut dia lalu dengan gelarnya apakah yang mulia yang dipertuan agung atau yang semoga diberi hidayah oleh Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah sebab di sana ada kualitas iman yang disabdakan oleh Baqin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada urusan dengan orang fasek bahkan tidak ada urusan ahli bitah tapi pengagungan yang salah itu menjadikan keropos iman kita tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya maka dikatakan tawaduk dengan pejabat karena jabatannya apalagi orang kaya fasek dan dolem ini enggak orang kaya bukan orang kaya fasek orang kaya benar pejabat benar kalau kita tawaduk karena jabatannya dua bertiga iman runtuh apalagi jika seseorang menghormat atau tawaduk menghormat itu kan tawaduk kita tidak akan menghormat kecuali kita menempatkan diri kita di bawah jadi menghormat itu adalah bentuk ketawadukan kita menghormat mengangkat kita menurunkan diri kita kalau kita sudah menghormat orang-orang yang tidak pantas dihormat itu yang keropos iman kita orang kaya biasa saja pejabat yang tidak dolim dan tidak bit'ah itu pun kalau kita menghormat mereka karena jabatannya karena kekayaannya dua per tiga iman kita runtuh bagaimana kalau kita tawaduk dengan ahli bit'ah orang fasek pejabat fasek ini repot iman mahal diruntuhkan inilah kekuatan izzatul muslimina disitu kemuliaan seorang muslim mu'min itu di dalam keyakinan ini mabal kia membawa gelar kebesaran sebagai pewaris nabi pewaris nabi ternyata tunduk tawaduknya adalah kepada ahli dunia undang itu rendah dia merendahkan gelar ini merendahkan nabi sebagai jurudakwah penerusnya nabi harus ada punya izah dia harus merasa dia mulia dengan orang bukan dengan kekayaan mulia dengan Allah bukan dengan kekayaan tidak mulia dengan manusia mulia dengan Allah akan tapi ini bukan berarti kita tidak bisa menghargai orang kaya karena kesolehannya enggak dong bukan berarti kita tidak bisa menghargai orang pejabat karena kesolehannya enggak ini beda yang tidak boleh adalah menghormati mereka karena jabatannya menghormati orang kaya biasa karena kekayaannya ada menjadikan runtuhnya iman kalau ada seseorang menghormati seorang pejabat yang dolem itu mustahil karena Allah makanya enggak disebut disitu menghormat orang kaya karena kekayaannya tawabuk kepada orang kaya karena kekayaannya padahal orang kaya itu orang kaya baik itu runtuh iman kita karena kita gigit tergiru dengan dunia kalau ada orang menghormat orang kaya yang dolim dan fasek itu adalah sangat jauh terpental daripada hidayah daripada kemuliaan runtuh dan runtuh tapi ini jangan salah bukan berarti kita tidak bisa menghormati pejabat yang soleh onda kalau seandainya Muhammad Al-Fatih ketemu kita saya cium tangannya Umar bin Abdul Aziz datang Khalifah Umar tak cium tangannya tapi bukan karena jabatannya karena dia adalah seorang imam adil kan gitu seorang pemimpin yang hebat kita datang kita cium tangannya nah itulah jadi kita harus punya rambu-ramu di dalam kita memuliakan seseorang semoga Allah memberikan hidayah suatu ketika kita duduk dengan satu orang kita tidak tahu katanya dia adalah seorang tokoh seorang kiai katanya duduk di sebuah kota ada bupati datang kita juga tidak perasaan kabur dengan bupati itu karena kita juga tidak melihat kejahatan-kejahatan yang selama ini diekspos benar tidaknya akan tetapi subhanallah kenapa harus sampai dia berani berkata ini adalah Umar bin Khotab zaman sekarang macam-macam apa yang dimaksud dari para sanjungan-sanjungan berlebihan Umar bin Khotab subhanallah ini hal-hal begini ini adalah penerus nabi yang tidak menyadari kalau dia itu membawa nabi penerus nabi tidak membawa nabi makanya sadari bagi juru-juru rakwa penerusnya Rasulullah harus punya izzah dan iphah dan heibah dan karomah harus ada itu harus ada izzah dia mulia dengan dengan Allah bukan dengan harta remeh sekali kalau juru dakwahnya Rasulullah merasa bangga dengan kekayaannya hanya karena dia punya mobil mewah rumah megah bisa gede-gedean pondok ya rendah sekali itu dunia pondok besar itu dunia karena kebiar dilihat oleh orang sanjung oleh manusia kita urusan dengan Allah itu yang perlu dan kita semuanya perlu belajar dan kami berbicara begini bukan kami ngajak bicara kepada anda nasihati anda saya nasihati diri saya sendiri karena kuping saya yang paling dekat sebelum kuping anda mendengar telinga anda mendengar telinga saya mendengar dan kami sampaikan kepada suama semuanya jika kami menyampaikan kebaikan yang seolah-olah kami menasihati anda itu bukan sebelum anda saya nasihati diri saya sendiri agar saya tidak seperti itu agar saya tidak karena saya manusia yang punya hawa nafsu bukan malaikat sampai kapanpun kita punya hawa nafsu terpesona dengan dunia terpesona dengan macam-macam makanya harus dipangkas dengan semacam itu dengan harapan juga setelah itu disana ada telinga dan hati yang mendengar sehingga muncullah jurudur da'wah yang punya izah punya ifah punya hebah jurudakwah yang ada wibawa tidak terendah dan mulianya dengan Allah baik dari Sayyidina Abu Raidah berkata Rasulullah s.a.w bersabda jangan kau sebut orang munafik kita perlu jujur hal-hal begini, jujur dengan Allah makanya kalau kita sudah nyunjung berlebihan dan tidak semestinya, itu pasti ada udang dibalik batu, ada maksud kita ingin dapat bantuan pondok dan HS masa bantuan pondok hanya menjilat kalau sudah menjadi ulama biasa menjilat dia menjadi ulama yang terbeli tidak punya izah lagi, tidak punya kemampuan penerus Rasulullah tidak seperti itu kalau gara-gara sebutanmu itu lalu menjadi orang memuliakan menyanjungnya semuanya siapa yang bisa menolong kita kalau Allah murka perlu memang rendungan yang tidak ada henti sebab kita di dunia dan kita juga tidak hidup sendiri kadang untuk menahan diri kita untuk tidak terpesona dengan dunia mungkin bisa tapi kadang di saat kita bertemu dengan keluarga jadi berubah karena keluarga belum terdidik dengan itu semuanya oke keluarga sudah oke akan tapi kadang pandangan orang maka orang yang sering ngobrol dengan kita terpengaruh makanya mengulang-ulang pembahasan semacam ini penting agar terasah terus langsung Imam Nawawi menyebut to the point ini bahasanya jangan biasa menyanjung yang tidak layak disanjung karena banyak dibalik itu banyak banyak kesalahan menjurumuskan orang orang meniru orang mengagumi orang yang tidak pantas dikagumi kemudian kemunafikan dari diri kita sendiri keruntuhan iman kan munafik orang gak benar gitu masya Allah sanjung-sanjung apa ini bukan berarti kita harus perasaan ke buruk dengan orang kaya enggak dong banyak orang kaya ahli surga kok dimulai daripada zaman nabi orang kaya ahli surga badan orang kaya bahkan bahkan sebelum nabi ada raja yang jadi nabi raja daud raja sulaiman nantinya bukan kehinaan menjadi raja itu akan tapi kita ini loh memandang kerajaan itu seperti apa orang punya jabatan bukan naib kalau benar dia akan tapi bagaimana cara pandang kita ini makanya kalau sampai derajat sudah dia fasek kok masih kita sanjung lah itulah kita yang runtuh itulah bukan memak kita tidak bicara tentang objek kita tidak bicara tentang apa yang kita lihat kita yang kita pandang bukan itu kita ini loh yang menggelari itu kita yang mandang itu dari dulu ada kok raja dolim raja jujur raja adil ada raja jujur raja adil ada raja dolim ada setiap masa kalau hadis nabi man tawadu alih ghani itu bukan orang ghani yang jahat tidak orang ghani orang kaya yang baik pejabat yang baik tapi tawadu kita dengan orang dengan pejabat tersebut karena jabatannya dan kekayaannya itulah kembali ke kita bukan di sana bukan kepada dia makanya ini bukan menilai para pejabat bukan bukan menilai para para orang kaya tidak kalau kita ketemu orang kaya dan pejabat saya kami ingin seperti Sayyidina Hassan Basri kalau aku punya doa yang dikabul maka doa pertama kalau aku punya satu doa yang dikabul saya akan berdoa ya Allah berikan petunjuk kepada pemimpinku itu kok tapi kalau kita suruh tawadu karena jabatannya ya jangan dong remeh banget rendah banget kan begitu harus begitu kalau kita menghormat untuk ada nilai kebaikan bukan karena saya pengen pemberian ururan tangan dari mereka harus begitu seorang seorang jurudakwanya Rasulullah dan ini yang menjadikan orang kaya kalau keyakinan ini ada karena kita dengan Allah yang memiliki hati orang kaya siapa? Allah yang memiliki hati pejabat siapa? Allah maka di saat kita berkeyakinan dengan keyakinan semacam ini maka lihat Allah yang akan menggerakkan hati mereka lalu apa yang terjadi? maka menjadilah dia orang kaya yang benar orang kaya yang selamat justru yang menghancurkan orang kaya dan pejabat yang semula benar ini justru ya ini tadi penyanjung-penyanjung yang tidak benar apalagi dari kalangan ulama-ulama su sehingga mereka tidak pernah merasa ditegur untuk menjadi lebih baik sehingga kejahatan pun tidak ada sebuah kebaikan bahkan mungkin dalam hatinya sudah tidak percaya dengan ulama karena apa? ini ulama apa? anda lempar duit saja sudah diem ini kan ada suatu ketika orang ngomong begini bangunin dua lokal pondoknya sudah diem itu ulama apa begini ya tidak harus punya kekuatan jadi dari kita ini pandangan dari kita bukan kesana kita itu bagaimana kita mandak berjabat dimulai dari presiden sampai Pak RT sebagai hamba Allah kita cinta kepada hamba Allah kita rindu menyampaikan kebaikan kepada mereka tapi kalau untuk tawalduk kepada mereka karena kekayaannya karena jabatan orangnya tidak tapi kalau dia seorang yang soleh datang saya cium tangannya ini perlu diasah kita perlu diasah terus hati kita berbunahi langsung imam manawawi dengan judul larangan ngomong nyebut karena itu akan membawa mendorot kepada masyarakat luas kita sanjung orang yang tidak layak disanjung jadi sekali lagi mungkin ada pejabat yang dengar ini bukan perendahan kepada anda justru ini penyelamatan buat anda para pejabat justru ini menyelamatkan anda orang kaya sebab anda itu akan terjerumus oleh siapa hai pejabat dengar pejabat paling tinggi siapa yang menjerumuskan anda ulama yang tidak pernah nasihati anda dengar pak presiden pak gubernur pak bupati yang menjerumuskan anda adalah ulama yang tidak pernah nasihati anda dia ulama pengkhianat dia dia tidak cinta kepada anda dia menjerumuskan anda dia menyesatkan anda tapi ulama yang gemar menegur anda itulah yang mencintai anda kenapa dia merindukan anda sebagai presiden masuk surga dia merindukan anda sebagai kemerdun masuk surga dia merindukan anda sebagai pak bupati masuk surga maka jangan ditoleh itu ustad-ustad yang menjilat, karena dia menjerumuskan anda menjilat menyanjung yang sebetulnya tidak anda sebetulnya kita itu tahu disanjung sekiranya kita tidak pantas itu ngerti sebetulnya hanya karena hawa nafsu, sanjung kan orang disanjung yang tidak semestinya kan hanya orang bodoh yang bisa bangga itu anda keluar dari toilet mohon maaf, anda habis buang air besar dan kecil, masya Allah setelah keluar tiba-tiba ada orang, oh masya Allah harumnya, anda akan bangga siapa dulu begitu, ya gila anda sudah tahu saya tidak layak disanjung, disanjung kok senang dan dia menjerumuskan saya cinta kepada semuanya, kami cinta orang kaya, kami cinta pejabat, harapan kami apa? tidak ada orang kaya ketemu kami kecuali dia menjadi ahli surga harapan, kenapa? kalau dia masuk surga saya tertolong juga, tidak ada pejabat yang kenal saya, dengar suara saya kecuali pejabat itu lah, ahli surga itu yang kami rindukan, siapapun yang kami rindukan adalah, tidak ada pejabat dengar suara kami, kecuali langsung dekat kepada Allah dan menjadi pecinta Rasulullah, menjadi ahli surga itu yang kami inginkan kami tidak ingin mendoakan jelek, tidak anda wahai Pak RT, Pak RW, Pak Bupati Pak Kebrunur, Pak Presiden tidak pernah kami mendoakan anda jelek tapi kami rindukan anda menjadi ahli surga Wallahu a'lam bisawab terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!